Terima kasih. Terima kasih. Saya juga belum tahu apa yang terjadi, Bu. Lily ditemukan oleh seorang tukang ojek di pinggir jalan yang sepi. Lalu dia membawanya ke kantor polisi. Tapi Lily nggak cerita apa-apa, Bu. Dia malah nangis dan histeris. Makanya dokter memberikan dia obat penenang. Apa yang telah terjadi, Lily? Seharusnya Ibu tidak mengizinkan kamu untuk pergi semalam. Ibu tenangin hati Ibu aja. Insya Allah besok, kalau sudah tenang, Lily akan menceritakan semuanya pada kita. Sekarang lebih baik saya antarkan Ibu pulang. Besok balik ke sini, Bu. Ibu, tidak. Ibu di sini saja. Ibu ingin menemani Lily. Tolong sampaikan saja pada Ati dan Arief. Ibu di sini supaya mereka tidak cemas. Baik, siap remisi dulu. Ya Allah. Lily sudah banyak menderita karena saya. Janganlah kau buatnya menderita lagi, ya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Bisa tolong hubungin ke pasien Kartika? Kartika, ada telepon buat kamu. Halo, Tika. Gimana keadaan kamu? Saya baik-baik aja, Lin. Semalam, saya tidur nyinyak sekali. Bagus. Itu namanya kamu udah mulai mengerti saya. Sekarang kamu percaya sama saya, kan, Lin? Saya nggak akan nantang kamu lagi kok. Saya mohon tolong keluarin saya dari sini. Saya udah nggak tahan, Lin. Kamu tenang aja, Lin. Kamu tenang aja, Tik. Selama kamu menurutin saya, saya pasti akan bersikap baik sama kamu. Pak, bunga dari siapa nih, Pak? Bunga dari Malin buat kamu. Dari Malin buat saya? Iya. Dalam rangka apa, Malin ngirimin saya bunga? Hmm? Yakin nih bunga dari Malin bukan dari Papa? Iya. Saya tahu Papa ingin saya bahagia. Dan ingin mewujudkan semua keinginan saya. Tapi... Jen. Kamu pikir Papa pesan bunga itu buat kamu? Hah? Jen. Kamu masih curiga sama Papa kalau Papa ini masih berusaha untuk menjodohkan kamu sama Malin? Iya. Jenny. Hubungan Papa saat ini sama Malin tidak lebih dari urusan bisnis. Papa tidak mau ikut campur lagi urusan pribadi Malin. Saya bukan yang duduk Papa. Tapi saya bingung. Bingung. Bingung kenapa? Sikap Malin sama saya agak aneh belakangan ini. Apanya yang aneh, Jen? Malin memang banyak cerita masalahnya. Sama istrinya, sama saya. Dan sekarang dia ngirim bunga segala buat saya. Saya jadi tambah bingung, Pak. Kenapa kamu mesti bingung? Kamu kan tinggal tanya langsung sama Malin. Ya kan? Ya udah, saya pergi kantor dulu ya, Pak. Hati-hati, Jen. Siapa bilang uang tidak bisa membeli cinta? Papa akan buktikan, kalau uang dan kekuasaan mampu membeli cinta dan kesetiaan Malin untuk kamu, Jen. Memang kenapa? Kamu nggak suka sama bunga pilihan saya? Nggak, saya cuma ingin tahu kenapa kamu kirimin saya bunga. Tutup mata kamu. Sebentar aja tutup mata kamu. Sekarang buka mata kamu. Apa ini, Lin? Baca dong. Tiga miliar dalam dua minggu lumayan, kan, Jen? Saya nggak tahu harus bilang apa. Kamu selamat ya, Lin? Lah, kok selamat ke saya? Ini kan kesuksesan kita berdua, Jen. Kita? Iya. Ini proyek Ruko. Kerjasama antara kita. Ini kan proyek Ruko kamu sama Papa. Yang ngasih dana investasi buat Ruko dan Mal kan Papa, Lin. Tapi kamu yang buka jalan untuk semua ini, Jen. Kamu yang ngasih proposal saya ke Papa kamu. Saya nggak akan pernah melupakan jasa-jasa kamu, Jen. Tanpa kamu, saya nggak akan bisa seberhasil ini, Jen. Papa udah tahu soal ini, Lin? Belum. Saya ingin kamu yang ngasih tahu Papa tentang kabar gembira ini. Kenapa saya? Supaya Papa kamu bangga sama kamu. Kamu tahu Papa kamu pingin kamu jadi penerusnya. Nggak cuma sekedar nggak bantu di klinik ini. Kamu kan tahu, Lin. Saya nggak pernah tertarik di bidang konstruksi dan properti punya Papa. Jen, kita berdua bakal jadi tim yang hebat, Jen. Apa kamu nggak pingin ngebahagiain Papa kamu? Kamu nggak pingin ngewujudin keinginan Papa kamu? Bu, makan dulu. Kamu saja makan duluan. Ibu belum lapar. Selamat siang, Bu. Bagaimana dokter keadaan, Lili? Belum ada perkembangan, Bu. Tapi kalau ibu mau masuk, silakan. Hari. Kalian tunggu di sini ya. Kalau kita masuk rame-rame, takut mengganggu Lili. Ya? Ya, Bu. Kira-kira apa yang terjadi ya sama kali Lili? Kok sampai sekarang dia belum mau ngomong juga sih? Mana gue tahu. Alhamdulillah. Ini ibu, Lili. Kamu baik-baik saja, kan? Lili. Bicara, Lili. Jangan diam saja. Jangan buat ibu cemas. Dokter, kenapa anak saya jadi begini, dok? Apa yang terjadi? Secara mental, kami yakin anak ibu mengalami syok psikologis, semacam trauma. Secara fisik, kami menemukan bukti-bukti perkosaan. Astagfirullahaladzim. Tapi ini baru dugaan kami. Apakah ini perkosaan atau bukan hanya anak ibu yang bisa memastikannya? Lili, cerita pada ibu, Lili. Apa yang terjadi? Bicara, Lili. Jangan buat ibu cemas. Lili. Jawab. Jawab, Lili. Jawab, ibu. Kita sudah berhenti pada rumah kecil. Lili harus dibawa ke rumah sakit jiwa, Hati. Sakit jiwa, Bu Bu, emang Kak Lili sakit jiwa, Bu? Bukan sakit jiwa, Rif Kak Lili itu perlu masuk rumah sakit jiwa Untuk mendapatkan perawatan Psikologis gitu Dokter bilang seperti itu Dokter bilang di sana Banyak dokter-dokter ahli yang bisa membantukah Lili sembuh Bukan berarti sakit gila Ibu juga tadi melihat Tatapannya kosong Lili seperti orang bingung Kasian Ibu tidak tahu harus bagaimana Ya ibu, kita tambah aja Kita dengerin kata-kata dokter Kita bawa Lili berobat ke rumah sakit jiwa Tapi biayanya dari mana, Di? Kita kan tidak punya uang Sekarang kita hidup saja Jadi belas kasihan anak Denny Ibu tidak mau menyusahkan dia lagi Eh, Ibu sudah pulang Ibu mau istirahat sebentar Lili ditunggui Ati dan Arief Nah Denny, kemari mau mencari Ibu? Oh, enggak, Bu Saya ke sini untuk membereskan tagihan Saya kan bergajian, Bu Ibu jadi tidak enak Nak Denny punya penghasilan Tapi malah dipakai untuk membiayai Ibu Ibu kan sudah bilang waktu itu Kalau Ibu sudah menganggap saya sebagai anaknya sendiri Jadi apa salahnya kalau anaknya membiayai orang tuanya sendiri? Oh iya, saya ada kabar bagus buat Ibu Saya dapat rumah dinas Oh, Alhamdulillah Jadi kita enggak perlu repot-repot untuk nyawa kamar lagi Kita semua bisa tinggal di rumah Dina saya Terima kasih, Nah Denny Terima kasih ya Iya, Bu Ya Allah, Ya Rumi Terima kasih Atas segala nikmat yang telah memberikan kepada hamba Terima kasih Engkau telah memberikan anak-anak yang begitu menyayangi hamba Denny Lili Ati dan Arif Ya Allah Amba mohon padamu Berilah kekuatan kepada Lili untuk bisa menghadapi cobaan Ya Allah Semukan lainnya Pulihkan lagi Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ini Mama terlalu memanjakan kamu Ma, Malin kan udah janji mau ngeluarin saya disini Mama ingetin dia dong Supaya saya cepat-cepat kuat dari sini Kalau Malin yakin kamu sudah siap untuk pulang ke rumah Mama yakin dia akan melakukannya Dika Dika Malin sangat mencintai kamu Coba kamu bayangkan Malin Kalau suami kamu bukan Malin Kamu pasti sudah diceraikan Lelaki mana yang mau merawat dan menerima istri yang kecanduan narkoba Mama Mama hanya ingin kamu menyadarinya Betapa beruntungnya kamu Malin lelaki yang sukses Perempuan mana yang tidak menginginkan lelaki seperti Malin Malin memilih kamu Dan setia sama kamu Kamu harus berterima kasih sama Malin Dika Mama betul Saya berhutang budi sama Malin Saya akan membalas semua kebaikan Malin, Ma Saya juga kangen sekali, Ma, sama Dika Mama pikir saya nggak terpaksa ngelakuin ini ke Dika Ini semua untuk kebaikan Dika, Ma Iya Mama ngerti Dan Mama juga berterima kasih sekali sama kamu Tapi Mama rasa dia sudah siap untuk pulang Dan menjadi istri yang baik Yaudah Saya akan coba tanyakan ke dokter Semua keputusan ada di tangan dokter dari Yayasan Oke Oke, Mama pulang dulu ya, Lin, ya Iya Mama udah ada yang hantar, kan? Ada Maaf, saya nggak tahu kalau kamu ada tamu Nggak apa-apa, Mama udah mau pulang kok Yaudah, Mama pulang ya, Lin, ya Mama hati-hati di jalan, ya Iya, makasih Itu bukan ya mertua kamu Iya Memangnya ada apa, Lin? Saya baru aja membicarakan Soal rencana perceraian saya Apa? Saya udah nggak tahan lagi, Jen Saya udah nggak bisa lagi hidup sama Dika Semakin cepat perceraian, semakin baik Udah selesai, Bu? Iya Bu? Ibu, kenapa? Kok Ibu nangis? Ibu hanya ingat pada Lily Dokter kan sudah bilang kalau Lily nggak apa-apa Lily cuma ngalamin shock aja Dan dia perlu waktu untuk menanakan pikirannya Nanti juga semuanya akan hormat kembali kok, Bu Percayalah Dokter bilang apa lagi pada anak Denny? Nggak ada, Bu Cuma itu aja kok Hanya itu? Jadi, Ibu Nggak perlu khawatir lagi tentang Lily Soalnya besok dia sudah boleh pulang dari rumah sakit Baran yang sudah selesai mana, Bu? Biasanya bawa tasnya sudah nomor di luar Nanti Ibu menyusul Iya Denny tidak tahu soal perkosaan itu Kalau Denny tahu Dia pasti akan kecewa Atau bahkan mungkin meninggalkan Lily Sementara saat ini Lily sangat membutuhkan dukungan Denny Denny tidak boleh tahu Saya harus merahasiakannya Baca Apaan? Perempuan itu namanya Lily Perempuan? Perempuan yang mana? Perempuan yang dikerjain yang mana? Buah lo Dia ngelapor ke polisi? Gua akan udah bilang amal lo, Man Gua nggak mau polisi terlibat Gua nyuruh lo untuk ngancem Lily, kan? Bukan untuk nganiaya Nganiaya itu tindakan kriminal, Man Gua nggak mau terlibat tindakan kriminal Iya, iya, iya Lu tenang dong, tenang Gua janji Semuanya pasti akan beres Lu ingat deh Gua nggak tahu apa-apa Gua nggak ikut-ikutan Ngerti? Sekarang lu keluar Keluar sekarang lu Hei Gua berumah mau sama lo Gua sekecewa Mau bekerjaan lo tau Sekobrol Masuk, Bu Ya, lumayan lah Ini sih lebih dari lumayan Nak Deni Paling tidak Ibu bisa bantu masak Dan bersih-bersih rumah Saya sudah lama Jadi anaknya tim piatuh, Bu Dan sekarang Saya merasa punya keluarga lagi Dan punya ibu yang perhatian sama saya Jadi ibu jangan pernah punya pikiran Kalau ibu berhutang budi sama saya Justru saya yang punya Hutang budi sama ibu Ya udahlah Saya mau beresin barang-barang saya dulu Abis ini kita ke rumah sakit Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan pada kamu, Lily Saya tidak suruh mereka mencelakakan kamu Saya suruh mereka memberikan peringatan sama kamu Saya harus melakukan sesuatu untuk kamu, Lily Alhamdulillah, Bu Akhirnya kita punya rumah lagi Bukan rumah kita Tapi rumah dinasnya Kak Deni Bu, rumahnya gede gak, Bu? Malah nanya besar atau kecil Alhamdulillah, kita punya tempat berteduh Tahu nih, Panjul Mau gede kayak mau kecil Yang penting kan ada atapnya Gak kena hujan Lagi juga, kita gratis kan, Bu, ya? Kalian jangan lupa bilang terima kasih pada Kak Deni, ya? Iya, Bu Ayo, Rip Kita bilang terima kasih, yuk Adik Eh, Arif Jangan sekarang Emang nampus, Ibu? Kita jangan mengganggu Kak Deni dan Kak Lily Ati 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 Eh Bu, ini tak buka saya, Bu Ini Arif juga ada, Bu Kenapa diberikan pada Ibu? Ya, buat kebantuin Bayar rumah sakitnya Lily Biar kita gak minta tolong sama Abang Deni lagi, Bu Alhamdulillah Terima kasih kalian mau membantu Mudah-mudahan cukup untuk membiayai pengobatan Kak Lily Jadi Kak Deni tidak perlu mengeluarkan uang lagi Ibu bilang kamu paling doyan makan bubur ayam, ya? Eh, makan Li Ayo dong Kasian dong, Ibu Sudah capek-capek buatin kamu bubur ayam Nanti Ibu kecewa lagi Ayo Li Li Saya sudah dapat rumah dinas Jadi kita gak perlu lagi tinggal di kamar motel yang sempit lagi Rumahnya lumayan kok Ada tiga kamar Besok kamu pulang Dan saya gak akan Masa kamu untuk nanya-nanya tentang kejadian malam itu Lupain aja Saya cuma pengen Kamu kembali lagi seperti dulu Semua biaya perawatan pasien yang Ibu tanyakan sudah dibereskan, Bu Dibereskan Maksudnya bagaimana? Sudah ada yang melunasi Ibu sudah tidak ada tunggakan lagi di rumah sakit ini Siapa yang bayar? Maaf, saya boleh tahu barangkali namanya? Saya juga tidak tahu siapa yang bayar, Bu Di sini hanya ada catatan lunas Terima kasih Burman Kamu sudah bayar biaya rumah sakit buat gadis itu belum? Bagus Gak gue yakin Dia gak bakal ganggu gue lagi Juga gak bakal ngelapor-ngapor ke polisi lagi Yaudah Oke yuk Terima kasih Semua ini salah kalian sendiri Kalian tidak bisa menerima kenyataan Dunia saya sudah berbeda sekarang Saya bukan milik kalian lagi Dan kalian hanya akan jadi penghalang bagi cita-cita saya Saya ingin jadi orang terpandang Terhormat dan berkuasa Kalau mereka tahu asal-usul saya Mereka akan meremehkan saya lagi seperti dulu Saya tidak mau lagi jadi Malin Anak kampung yang miskin Mama sudah bicara dengan Malin, Tik Kata Malin Besok dia akan bicara dengan tim dokter di sini Tapi sudah malam gini Kok Malin belum datang juga, Ma? Pasti dia sibuk dengan kerjaannya Kamu sudah baca ini belum? Hebat kan suami kamu? Masya Allah Ada apa, Tik? Ini pasti perbuatan, Ma Kamu ngomong apa, Tik? Enggak, enggak apa, Ma Kasian, Dili Untung saya menolak dia Kalau enggak, nasib saya bisa sama sama dia Saya enggak mau jadi korban dan mati konyang Saya harus gunakan strategi untuk menghadapi Malin Bu, masih lama enggak, Bu? Sudah lapar, Nih Emang Ibu masak kapan sih? Nasi goreng, Rif Sebentar lagi Asik Masak nasi goreng Bu Bang Dini mana, Bu? Masih tidur Dia sudah pergi dari tadi pagi Emangnya Bang Dini dapat tugas pagi, Bu? Tidak Dia ke rumah sakit jemput Kak Lili Insya Allah Kalau Kak Lili di rumah Bisa lebih cepat pulih Ibu minta Kamu dan Kak Ati Jangan tanya-tanya soal kejadian yang menimpa Kak Lili, ya Itu akan lebih membantu dia untuk cepat pulih Sebenarnya Apa yang terjadi, sih, Bu? Sama Kak Lili Sama Kak Lili Kayak orang lupa ingatan gitu Apapun yang terjadi, Rif Yang lebih penting kita harus berpikir tentang masa depannya Kak Lili Jangan pikir yang lain, ya Iya, deh, Bu Aref gak bakal nanya-nanya sama Kak Lili Swear Sekarang kamu bangunkan Kak Ati Bilang pada dia Ibu minta tolong cucikan bajunya Kak Dini sudah numpuk Iya, Bu Cur disabled turtle Emergeli No creator Tari Su 나는 Tari 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 wang Tari Tari kamu kenapa saya mau ajak kamu pulang kamu ajak kamu pulang ayo ada apa ini muster 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 tolong 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 muster muster dia boleh saya tahu hubungan anda dengan pasien saya teman dekatnya lili bukan famili atau saudara kenapa lili jadi berubah aneh seperti itu ya dok dia seolah-olah sudah gak kenal lagi sama saya dan bahkan dia takut sama saya saya bukan psikolog juga bukan nasihat atau ahli jiwa tapi menurut pengalaman saya pasien mengalami disorientasi dalam ingatannya maksudnya apa dok dia mengalami trauma kejadian yang sangat menakutkan dan mungkin anda mengingatkan pada pasien mengenai peristiwa yang menakutkan itu saya lili takut sama saya dan saya mengingatkan lili pada sesuatu yang menakutkan saran saya sebaiknya pasien dibawa ke rumah sakit jiwa dan mendapatkan perawatan secara sekologis selamat ya lin untuk ini kamu gak bercanda ini serius Jen mana mungkin saya masukin tanda tangan papa makasih Jen makasih maaf saya sampai lupa kalau kamu atasan saya saya terlalu surprise silahkan duduk kok kamu terima kasih sama saya ini kan berkat jeripaya kamu sendiri sampai akhirnya kamu bisa mendapatkan kepercayaan papa dan mendapatkan sebagian saham dari perusahaan papa dan mulai sekarang lin kamu adalah partner bisnis papa tapi apa artinya semua ini Jen maksud kamu ya apa artinya kalau hanya sukses dalam bisnis padahal keluarga saya berantakan rumah tangga saya udah gak bisa diselamatin lagi Jen sabar ya lin kamu orang baik kok dan pekerja keras saya yakin kamu pasti bisa mengatasi masalah kamu dan suatu saat nanti kamu pasti bisa menemukan kebahagiaan kamu sendiri halo ya bu man iya yaudah kamu terus ikutin aja perkembangannya yuk ada apa lin kenapa burman enggak saya suruh burman untuk terus mengawasi perkembangan saham enggak 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 cari kerjaan kerjaan api anak kecil nyari kerjaan yang nyari kerjaan itu sekolah lu enggak jam matemat kerjaan lagi eh biarpun begitu gua kan bisa baca menulis pengangguran tuh banyak sarjana lu jangan mimpi eh lu tahu gak bang Malin tuh datang ke Jakarta cuma bawa impiannya buktinya sekarang impiannya jadi kenyataan lu awas lu pajul ikut-ikut bang Malin udah dapet mimpinya jadi anak duraka deh eh impian gua bukan jadi bang Malin lu sekarang bisa ngomong begitu rib bentar kalo lu udah dapet duit berubah pikiran lu duit itu bahaya rib tuh liat tuh bang Malin setelah dia dapet impiannya dia jadi duraka sama ibunya eh mendingan gua jadi tukang semir seumur hidup deh daripada gua duraka sama orang tua ya bagus jadi tukang semir kan yang penting halal ayo misi om semir om berapa? ah 3 ribu aja om bahwa bisa ya beres nih tapi awas ini sepatu mahal jangan sampai rusak iya nih halo iya iya eh ngapain kamu disini? nyemir om ah sudah pindah sana tuh gak sendiri gak boleh disini pindah 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 om saya ini lagi nyemirin sepatu omeng disitu ntar udah selesai baru saya keluar ah sudah 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 gak mau gak mau tau pindah pak maaf pak ada cek yang harus ditandatangani oh iya terima kasih pak ada apa lagi? saya kau sudah bilang saya gak perlu semir bukan saya mau si ini nih kenapa ini? adek ini buat kamu ya emangnya saya kerja apa sama bapak? ini ucapan terima kasih bapak buat kamu pak kan ada pepatah bilang jangan kasih ikannya tapi kasih penjingannya aduh maksud saya begini pak bapak gak usah ngasih saya duit tapi bapak ngasih saya pekerjaan nah gini-gini saya bisa baca menulis lho pak bu ngantri apaan? eh jangan nyerobot dong eh siapa nyerobot galak amat ngantri apaan panjang banget sebak kok antrian calon jadi artis tau calon artis? iya supaya bisa masuk tv dan dapat uang yang banyak terus gimana cara daftarnya? gak usah daftar antri aja nanti juga dites mes? malin sekarang kamu resmi menjadi partner bisnis saya kamu memiliki 5% saham di perusahaan saya terima kasih banyak atas kepercayaan yang bapak berikan kepada saya pak saya akan berusaha semampu saya untuk tidak mengecewakan bapak kamu serius dengan kata-katamu itu? tentu saja pak kamu benar tidak akan mengecewakan saya dalam hal apapun saya mau bicara empat mata sama Malin boleh? silahkan penanda tangan akta sudah selesai saya permisi dulu terima kasih pak selamat terima kasih pak Malin barusan kamu bilang sama saya kalau kamu tidak akan mengecewakan saya dalam hal apapun sekarang saya mau membuktikan kebenaran kata-katamu itu saya akan membuktikan ya pak dan asal bapak tahu saya gak pernah main-main dengan kata-kata saya jenny anak saya satu-satunya apapun keinginan dia akan saya lakukan tapi ada ada satu keinginan dia yang belum saya penuhi kebahagiaan jenny adalah kebahagiaan saya begitu juga sebaliknya kekecewaan jenny juga kekecewaan saya Malin sekarang kamu siap untuk melakukan apa yang saya inginkan untuk melakukan apa yang saya inginkan terima kasih terima kasih terima kasih luar biasa baru kali ini saya lihat peserta yang begitu antusias menyantap serangga mbak mbak doyan serangga ya bukan masyarakat doyan apa yang doyan ma tapi niatnya niat? iya kalau saya menang saya dapat duit saya mau kasih ibu saya mudah-mudahan ya mbak terkabulkan tapi mbak sekarang sudah terpilih menjadi salah satu peserta kontes sampai merani di TV saya kepilih saya dapat hadiah oh belum mbak belum dapat hadiah nanti yang terpilih disini akan diseleksi ulang lagi masih ada babak berikutnya mbak oke deh alhamdulillah 50 juta ti? iya bu kalau menang dapat 50 juta hebat kan? amin amin insya Allah kalau memang itu rezeki kamu tidak akan kemana ya bu pokoknya kalau menang nanti arti kasih ibu semuanya iya tapi kamu harus tahu yang lebih penting buat ibu kita semua hidup selalu memiliki kasih sayang arti juga sayang ibu kok ibu juga ti ibu berharap suatu saat nanti Malin juga akan mengucapkan kata-kata itu pada ibu ibu masih menanti sampai ibu bisa memeluk dia lagi ti ibu 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 Jangan lupa like, share dan subscribe. Ya Bang, gak usah tolong dipikirin, nanti kalau Lili udah sembuh juga kembali normal. Saya bukan sakit hati karena Lili ngusir saya, Tih. Saya cuma mikir, kenapa Lili bisa setakut itu ya setiap kali ngeliat saya. Iya juga ya. Kok cuma sama Bang Deni Lili ketakutan sampai teriak-teriak begitu? Ada apa ya Bang? Seolah-olah dia punya kenangan yang menakutkan tentang laki-laki. Apa jangan-jangan dia... Gimana Lili, Bu? Dia sudah tidur setelah Ibu beri obat. Kamu sebaiknya istirahat, besok kan kerja. Tidak ada Ibu. Tidur dulu ya. Tidak ada Ibu. Ibu, hati tidur dulu ya. Tidak ada Ibu, ya. Tidak ada Ibu, ya. Tidak ada Ibu, ya. Ini adalah hari yang bersejarah untuk saya. Hari ini saya akan menjadi salah satu pengusaha penting. Dan esok hari saya akan menjadi orang nomor satu menggantikan Pak Sony. Halo, selamat pagi, Ma. Iya, ini saya mau ke anti-rehabilitasi untuk nemuin tim dokternya. Iya, saya juga mau Kartika keluar cepat-cepat, Ma. Saya juga kangen sama Kartika. Enggak, saya enggak akan melupakan Kartika. Iya, Ma. Iya. Iya. Ayo, bye, Ma. Halo, Burman. Ini Malin. Malin Kunda Kalau boleh tahu, berapa besar saham yang Bapak berikan kepada Malin? Untuk saat ini, 5%. Berapa jumlah aset perusahaan Bapak seluruhnya? Itu off the record. Tapi yang pasti, dengan saham 5%, Saudara Malin posisinya sejajar dengan direksi di perusahaan Elang Perkasa. Bersama saya dan anak saya, Jenny. Untuk kesusiskan kita bersama, kita pas. Jen, Papa tinggal dulu ya. Malin, silahkan lanjutkan ngobrolnya. Silahkan, Pa. Malin. Kamu kelihatannya seperti udah gak sabar, Tik. Apa kata dokter? Saya udah boleh pulang, kan? Kamu kayak gak kenal saya aja. Saya kan selalu nepatin janji saya. Saya udah janji sama mama kamu untuk bawa kamu pulang hari ini. Tapi kan harus izin dokter. Dokter? Semua tergantung saya, Tik. Dokter gak bisa apa-apa. Kamu udah siap? Iya, Lin. Saya janji gak akan ngecewain kamu. Saya akan jadi istri yang baik. Saya juga... akan turdi semua keinginan kamu, Lin. Kamu gak usah ngomong itu di sini. Kamu buktiin aja nanti. Yuk. Ayo. Lin, ini kan bukan jangan pulang ke rumah. Apa siapa yang bilang kita mau ke rumah? Kita mau ke tempatnya mama kamu. Ke rumah mama. Iya, mama kamu mau bikin selamatan untuk kamu. Renset. Apa-apa ini? Udah, Lin jangan ngeturun. Kayaknya bahaya deh. Siapa takut? Mau apa kalian? Ayo. Siapa kalian? Cepat masuk, ha? Jangan beri omong. 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 Sayang. Cakap-cakap kau mau dibakar. Selamat jalan, Tika. Selamat jalan, Tika. Selamat jalan. Jangan beri omong. Jangan beri omong. Terima kasih. Terima kasih.